Halo Tikungers, berjumpa lagi sama kita Tuti Gaspol alias Tukang Tikung Dan di video kali ini kita mau coba yang sedikit berbeda, kita akan main Historic Mode Dan kita akan coba di Intermediate Challenge-nya Jadi kalau Historic Mode ini, pembalap-pembalapnya adalah pembalap-pembalap yang melegenda lah ya Pokoknya kita pakai Valentino Rossi aja, Reading 8-nya Pro Pokoknya challenge ini circuitnya udah ditentuin duluan nih, kita challenge dimana balapnya Dan kita dapat di Phillip Island, ya oke Kita pakai RC-V, RC211V di Phillip Island Dan RC-V ini bukan V4 men, tapi dia V5, jadi it's gonna be amazing Kita pilih bannya dulu Depan kita pakai medium, belakangnya kita pakai hard Dan fuel consumption-nya atau bensin-nya kita pakai range 10 lap aja Atau 9,9 lap It depends how you like it Oke? Di pole position ada Shinya Nakano I love that Kawasaki, look at that thing It's a beautiful thing to watch, iya gak? Kita di peringkat 6, sebelah kiri ada Dajira Kato dari Fortuna Honda 2200 sebelahnya ada Alex Barros Depan kita Dato Rutawa, Max Biaggi, dan Shinya Nakano Oke, it's not a very bad start Wih Giberno, sete Giberno, mau nyusul kita dari luar gak bisa bos Kita mbak aja, Kato-nya Kita di peringkat 5 sekarang Dan, wuhh, jatoh kini Robbetsu Junior Wih, fight dikit sama Dajira Kato, ya Wuhh, dan ini motor asik banget Motor RCV keluaran 2002 sampai 2000 berapa ya Gue lupa, 2004, 2005, 2006 ya Yang masih V5 itu Karena dia gak ada anti-wheelie, weh See? Terbang-terbang motornya, power motornya kita pakai 2 EBS ada di 4 Dan traction controlnya pakai 4 Karena motor liar banget Ini liar banget Udah gitu, Phillip Island, sirkuitnya Wuhh, salah satu sirkuit tercepat di kalender MotoGP ya Phillip Island situ Kita udah ada di peringkat ketiga sekarang Habis nyusul Alex Barros Depan kita ada Toru Rutawa dan Max Biaggi The Roman Emperor Wih, wah Waduh, jatoh kan Barros Yuh, sengaja sih lu nempel-nempel Jangan nempelin Mang Ochi Nanti kualat ya Mang Ochi kalo ditempel lu kualat Lu jatoh Oke? Kita masih di peringkat tiga Depan kita ada Toru Ukawa Terus depannya lagi ada Max Biaggi The Roman Emperor Dia pakai M1 Correct me if I'm wrong M1 apa masih? Yuh, M1 sih ya Z, F, M1 Z, R, M1 Whatever lah gue lupa Tingkukan pertama, Duhan Corner Gigi 5, Gigi 4 Wih, tikungan kedua juga asik banget Asik banget Phillip Island tuh bisa dibilang juga salah satu circuit favorit kita ya Karena ya itu tadi, circuitnya tuh cepet banget Cepet banget dan Dan emang flowingnya enak Lebih bisa dinikmati dibanding Silverstone Oke, tikungan ke Berapa ini gue lupa Tikungan 4 Disundul-sundul lagi sama Toru Ukawa Aduh Udah bisa nyusul Kita susul lagi Kita susul balik Tutti Gasfall Oke, halus Disnya Siberia Tingkukannya juga enak banget Dan Kalau di challenge ini ya Nanti lu menang bisa dapet diamond yang bisa buat Beli sayur nanti diamondnya Ya bisa buat beli kampung Bisa buat beli singko Bisa buat beli AM Bisa anda pointer Hadiahnya tuh diamond Disnya Sluki H Tingkukan yang jadi spot favorit fotografer Karena abis itu lu banting Kanan yang agak-agak tricky Di tikungan 10 Gila Ngangkat-ngangkat terus motornya ya Itu dia Makanya Makanya banyak orang yang bilang Rosy tuh jago banget Dulu jago banget Karena gak di linkin sama elektronik Tapi ya Ya Elektroniknya ada Meskipun gak se-sophisticated Kayak motor-motor MotoGP zaman sekarang Oke, dan Kita udah di lap 3 Dari 7 Masa coba kejar Max Biagi Fastest lap Kita Yang lagi pake Rosy 129,3 Wih dapet 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 Alusin Alus lah tuh 3 spot Tapi ya Karena difficulty nya susah Intermediate ya Jadi Pembalapnya pasti Begitu disusul Bawanya pengen disusul balik Dan Kalau udah susul-susulan antara Rosy dan Biagi mah udahlah ya Udah the best banget Jadi teringat Suzuka tahun 2001 Kalau gak salah Yang Biagi nge-push Rosy keluar Terus disusul Terus disusul lagi sama Rosy sambil ngacungin jari yang gak enak banget untuk di acungin ya Jari yang tengah gitu loh Pas memasuk R1 di Suzuka nya Oke kita lanjut Gila ini motor Willy mulu ya Nikita Willy Iya itu maafi si Bukor Kita coba kejar Max Biagi Binggir kenapa Bang Jenggot Max Biagi itu terkenal dengan jenggotnya ya Tingungan 10 Agak-agak susah nih tingungan Ah Eh Aduh Kepleset Kepleset Oke Kepleset bos ya Yang namanya Banslik Lo kenain kerumput Ya kelar Kita ada di Peringat 7 sekarang Belum kita ada Tadi Bawa-bawanya Rizla Suzuki tuh Kayaknya Chris Vermeulen nih Kalo gak salah Depan kita ada Dejiro Kato Pake Fortuna Honda Jadi Di Historical mode ini Dipilihin Beberapa pembalap Yang masuk legend Dan Motornya juga dipilihin Yang keren-keren gitu Biar gak Ini lah Biar variatif lah Jadi Kenapa Kato nya Adanya yang 2002 Bukan yang 2003 Yang Telefonica Movistar Terus Chris Vermeulen Nah tuh Chris Vermeulen tuh Gak-gakar Kenapa dia pake GSVR Yang Keluaran Ini yang 800 cc Gak-gak sama GSVR Kalo liat dari Buntuk Nalkotnya Terus Bener gak ya Kayaknya sih Correct me if I'm wrong guys Ya gak Gue bukan expert Kita coba Kejar Dajiro Kato aja dulu Terus depannya ada Colin Edwards The Texas Tornado Gila ya Arsiv ini Ngangkat-ngangkat mulu Gak santai Ini motor Kita udah bisa Nengkel Kato Dajiro Kato ya Bukan Duki Kato Itu mati sih Bu Colin Edwards Sudah kita susul Mari kita coba Kejar Sete Giberno Ini Sete Giberno Ini yang Diheres Gue lupa tahun Berapa Lebih tepatnya 2005 apa 2006 Gue lupa Gue lupa Lebih tepatnya 2005 apa 2006 Diheres itu Dia Mau Nyusul Rossi Apa 2004 ya Gue lupa tahun berapa Dia mau coba Nyusul Rossi di air terakhir Terus Nge-push Rossi keluar Abis itu disumpahin Sama Rossi Lo gak akan pernah menang lagi Dan Abis itu Dia bener-bener gak pernah menang lagi Kacau ya Sumpahannya Rossi Jadi lo Tia-tia sama Rossi Bisa keluar Facesler Valentino Rossi 128 998 Depan kita ada Sete Giberno Coba kita kejar Nger Cake Tinggal 3 lagi Yang harus dikejar Masih di Eh masih Ini sekarang udah lap 5 dari 7 Wih Disenggol 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 Maunya apa coba Ini spot favorit nih Stoner Corner Aduh Ini Kalo lo iseng cari videonya di Youtube Ada kasi stoner Pake Desmos edisi Warna putih Plivery untuk di Australia Dan itu Dislide dari masuk Sampe keluar Wih Powernya keluar lagi Kita ada bisa nyusul Nakano Depan ada Ukawa Dan Max Biagi Max Biagi Max Biagi tuh lo Sayangan Sayangan beratnya Rossi Di MotoGP Kenapa Karena sama-sama Italian Gitu lo Dan Saat itu kan Rossi Posisinya masih junior ya Masih juniornya Biagi Jadi Biagi tuh sebagai senior Kayak gak mau kalah Gitu lo Kita coba kejar aja Ukawa sama Biagi Wuuuh stopi Wih Ditabok Ditabok swing Arm motor Wih Willy lagi Nikita Willy Liar banget Kenapa bisa liar Karena gak ada anti milihnya Menti motor Ya cuma ada Power mode Power mapping Engine brake Sama traction control Udah lah Dan Ngomong-ngomong soal power ya Ini bensinnya udah agak-agak tipis nih Jadi kita Turunin ke Power mode 1 Ya Kita coba kejar Biagi Pake power mode 1 Apakah nyampe Wih Nempel bos Nempel Dari luar Cake Lama-lama kita perkenalnya Mr. Outside nih Ngambilnya dari luar dulu Kayak Alex Albon Yang di e-phone Mr. Outside Di tinggangan 2 Sauter loop Mau masuk stoner corner Jangan tutup Gak sih Tapi Kita gak berani Takut dilempar Sama motornya Karena kita bukan Kasi stoner Jadi kita tutup dikit aja Gak sih Tinggangan 4 Ini Hotspot buat overtaking Tapi Kita coba No overtake Siapa-siapa juga sih Kita udah di depannya Bisa Siberia Agak-agak nanjak Emang Phillip Island Asik banget Asik banget Dan Gue pernah denger Gue pernah denger Pernah diceritain Sama orang yang pernah track day Disini Itu R1 nya Lu gak keliatan Ini Lucky Hades Ambil dalem Ambil dalem Wih Break 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 Ngelebar Di tinggal 10 Gak apa-apa lah ya Gas lagi Ngangkat-ngangkat Terus Di motor Gak santai Kayak Apa ya Kayak bawa badak ya Kayak bawa badak ya Jadi Saking Apa ya Saking powerfulnya Di motor ya Sampai banyak yang bilang Kalau Rossi bisa diara dunia Itu arah Honda Gitu loh Dan itu yang akhirnya Jadi keputusan Dia Tahun 2004 Tindah ke Yamaha Bareng jadi Di Burgess nya juga Oke This is the final lap Kita udah di peringkat 1 Duhan Corner Tinggungan pertama Ini Tinggungan kedua Salah turn loop Ambil terpnya Biarin keluar sedikit Aduh Aduh Deg-degan kita Deg-degan tuti Tuti Deg-degan tuti Stoner Corner Break Dalem R4 Up di Apex Susah men Susah Susah banget ya Karena Emang Kenapa ini realistik banget Game men Jadi asik banget Kita bener-bener maininnya Harus Bener-bener Feelnya harus Apal banget Harus nyatu banget Sama karakter motor Dan karakter circuit Ya Ini tikungan 8 Dan depan ada Lucky H Tikungan favorit Lalu udah bawa Jadi kalau lo Ngeliat foto-foto Keren di Philip Island Ini tikungannya Yang diambil Break Ambil dalem Idealus Jauh kayaknya Ke belakang ya Jarak kebiagi 1,6 detik Udah gitu Ada paling depan Dan Kita coba aja nih Mudah-mudahan Gak ada kejadian Kejadian aneh nih ya Sampai finishnya ya Tikungan terakhir Ambil dalem Buka gasnya Manfaatin lebar Sirkuit Injek keropeng Kalau belum bisa Karena kita gak berani Jadi gak usah ya Dan We win Agak tegang But it's a good effort Gila balapannya ya Asik banget Asik banget Pake V5 Dan Ini hadiah aja Kalau lo menang itu Dapet 9.000 diamond Di perikat 1 Perikat 2 ada 6.000 diamond Perikat 3 ada 4.000 diamond Dan diamondnya itu Bisa buat beli sayur Kayak kampung Oncong Oke oke Eh I'm being serious Nah ini historic market Dan yang bisa lo beli Pake diamond Ini ada Valentino Rossi Tahun 2007 Di Fiat Yamaha Terus ada Troy Bayless Tahun 2006 Kita beli Rossi aja Terus ada Repsol Honda 2012 Beli yang mana ya Kita beli Repsol Honda aja Oke deh Mudah-mudahan lo semua Terhibur dengan video kali ini Mudah-mudahan Kita Bisa Eh anyway Jangan lupa Di like Di comment And subscribe Kalau lo punya permintaan Requestan Tulis aja di kolom komentar Oke kita pamit Bye-bye Thank you for watching Bye-bye